Halo teman-teman, apa kabar? Kali ini kita akan belajar membuat text editor dengan bantuan plug-in CK Editor. Untuk kalian yang belum tahu CK Editor, kalian bisa buka browser kalian, search CK Editor. Tampilannya seperti ini. Jadi CK Editor ini adalah plug-in yang akan membantu kalian membuat text editor di website. Nah nanti hasilnya seperti ini, text editor. Jadi seperti kalian mungkin pernah main blog atau WordPress untuk menulis artikelnya, pasti ada kolom text seperti ini, ada menu-menunya. Nah kali ini kita akan mencoba membuatnya seperti ini dengan bantuan CK Editor. Di sini saya sudah mempunyai file dasarnya ya, file HTML dasar. Seperti ini. Nah ini menggunakan text area biasa. Jadi masih biasa. Tidak ada menu tombol-tombolnya, atau menu-menu lainnya. Sekarang kita akan coba buat seperti CK Editor. Pertama, kalian bisa ikuti file HTML-nya seperti ini. Kalian bisa pause videonya untuk menyalin file HTML-nya ya. Nah di sini ada text area. Nah di sini ada text area yang seperti ini. Sekarang dengan text area ini kita akan buat seperti ini. Langkah pertama, saya klik di menu download. Nah ini ada package-package-nya. Ada yang basic, standar, full, customize. Mana saja sih boleh dicoba. Cuma untuk tutorial kali ini saya mencobanya dengan basic package. bisa kalian download. Simpan di folder kalian. Nah ini saya sudah download sebelumnya ya. Ya hasil download-nya seperti ini. Ini isinya. File yang akan kita pakai sebenarnya ini. File ckeditor.js Berarti sekarang kita harus mencoba menghubungkan file HTML ini dengan ckeditor.js Nah ini struktur folder-nya ya. Berarti ada dalam folder ckeditor. Untuk menghubungkan file javascript Kalian bisa menggunakan tag script. Sorry. Nah search-nya. Search-nya ada di folder ckeditor slash ckeditor.js Nah untuk menggunakan plugin ckeditor ini Kalian harus mempunyai file jquery.js Jadi kalau tidak ada file jquery.js Plugin ckeditor ini tidak akan berjalan. Kalian bisa cari di internet jquery. Nah ini kalian bisa copy aja. Dan letaknya harus di atas dari si ckeditor. Kalau ini posisinya di atas ini tidak akan berjalan. Dan satu lagi Karena ini menggunakan internet Jadi harus dipastikan koneksi internetnya menyala ya. Setelah sudah Sekarang kita cek dulu Apa ada perubahan Belum ada Nah untuk merubahnya menjadi Text editor yang seperti ckeditor Contohnya Kalian harus tambahkan kelas Dengan nama ckeditor Dan juga id Ckeditor juga Di save Nah sekarang di refresh Nah kalau berhasil Hasilnya seperti ini Sudah muncul menu-menunya ya Jadi kita bisa Lepikan textnya disini Kita blok coba Kita menggunakan tombol bold ya Nah Textnya pun berubah Sesuai menu apa yang kita pilih Nah sekarang Kita coba Menampilkan hasil Dari si ckeditor ini Ketika kita tombol send Apakah text ini Munculnya seperti ini juga Atau tetap seperti text biasa Nah sekarang kalian buat file baru Namanya bebas ya Kita akan mengambil data Dari si text yang di inputkan Di text area ini Caranya bisa ikuti Code yang saya ketikan Iset Tombol Send Nah ini menggunakan Method pause Berarti disini juga pause Text area-nya Namanya isi Menjadi ketika Tombol send Ditekan Baru kita menjalankan Perintah ini Mengambil data dari si Si name yang isi ini Lalu ditampilkan hasilnya Sekarang kita coba Coba Ketik Ini Action-nya jangan lupa ya Action-nya ke file yang ini Hasilnya Hasilnya ternyata sesuai dengan Apa yang kita ketikan di Text editor ya Ya oke Sekian pembahasan tentang plug-in check editor Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton